Sementara itu arus balik di terminal Purboyo Madiun Jawa Timur juga terpantau sudah mulai ramai hari ini. Tercatat ada sebanyak 8.000 penumpang berangkat dari terminal Purboyo Madiun yang didominasi tujuan dalam provinsi seperti Surabaya. Puncak arus balik di terminal Purboyo Madiun diperkirakan akan terjadi pada besok dengan jumlah penumpang bus diprediksi mencapai 10.000 penumpang. Jasa Marga Saudara memprediksi arus balik lebaran 2024 akan terjadi pada 15 April 2024. Dan ada 1,8 juta kendaraan yang akan kembali ke arah Jakarta di momen arus balik kali ini. Untuk mengantisipasi arus balik yang diprediksi akan mulai padat mulai 13 April hingga 16 April mendatang. Jasa Marga akan menerapkan beberapa rekayasa lalu lintas. Memang kami mencatat untuk prediksi arus balik sendiri ini akan ada 1,8 juta kendaraan yang kembali ke wilayah Jabotabek dalam periode tanggal 10 sampai dengan 18 April nanti. Nah memang ini adalah angka kumulatif dari 4 gerbang tol jasa Marga yang melayani arus balik kembali ke Jakarta. Yaitu gerbang tol kali hurip utama untuk arah Bandung, gerbang tol Cikampek utama dari arah Transjawa, gerbang tol Ciawi dari arah Puncak, dan juga gerbang tol Cikupa dari arah Merak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.